Baku hantam antar pemain tim kandang dengan tim tamu tidak dapat dibendung. Kericuhan ini terjadi akibat pelanggaran keras yang dilakukan pemain persitema temanggung terhadap pemain PPSM Magelang, sehingga beberapa pemain langsung saling terpancing emosi. Beruntung petugas polisi dan para ofisier kedua belah tim berhasil melerai dan menenangkan para pemain. Pertandingan kedua tim ini sudah memanah sejak babak pertama perlu dibunyikan oleh wasit Hendrik Chandra. Terbukti dengan dua kartu merah yang dikeluarkan sang pengadil pertandingan, satu untuk Magelang, satu untuk Temanggung. Babak pertama sendiri berlangsung cepat dan menarik. Pada menit ketiga, PPSM Sakti Magelang melalui pemain tengah Baroki Andreas berhasil menjebol gawang tamu. Sekor 1-0 untuk Magelang. Aksi menyerang pertahanan Magelang pun lengah, menit kelima. Persitema temanggung melalui penyerangan Sidik Mausa berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Bahkan tim tamu berhasil menambah gol melalui sang kapten Deni Nur Diansyah, 1-2. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin menarik dan keras, hingga diwarnai beberapa kali pelanggaran oleh kedua belah tim. Namun, PPSM Magelang berhasil mengubah papan skor pada menit ke-79 melalui Faisal pemain tengah skor 2-2. Dan gol penentu kemenangan melalui pemain belakang Derajat Hadi pada injury time, dan skor pun berubah menjadi 3-2 untuk kemenangan PPSM Magelang. Magelang, Jawa Tengah, Arya Guna, Adi TV